Intro Saitama kalah? Yap, Saitama bisa kalah bro Kemungkinan Saitama akan kalah Jika bertemu karakter berikut Yang pertama, para pengguna Buku Death Note, salah satunya Adalah Laikyagami Loh 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 loh, kok Laikyagami bisa Bikin Saitama kalah bang? Cuman modal buku doang? Jadi, buku Death Note ini Bukan buku biasa bro Seadanya Laikyagami bertarung melawan Saitama Laikyagami cukup penulis Saitama Di buku tersebut, dan seketika Saitama akan terkena serangan jantung Dan berujung, waspac Yang kedua, Son Goku Dari anime Dragon Ball Pasti kalian udah gak asing dengan karakter Goku Dirinya memiliki banyak sekali perubahan Yang mana, setiap perubahan akan meningkatkan kekuatannya sebesar 3 kali lipat Atau bahkan lebih Dimulai dari Super Saiyan Level kekuatan Super Saiyan sudah setara dengan level penghancur planet Lalu Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Super Saiyan God Lalu Super Saiyan Blue Dan terakhir, perubahan terkuat Goku Yaitu Ultra Sinting Nah, Goku level Ultra Sinting Setara atau bahkan lebih kuat dari para dewa penghancur di anime Dragon Ball Yang mana, level Goku Ultra Instinct bisa menghancurkan universe Bukan lagi level penghancur planet atau level penghancur galaksi Tidak hanya kuat, sesuai namanya Ultra Instinct Goku dapat membaca semua gerakan lawan Jadi Saitama mumpul gak akan kena Yang ketiga, Zenosama Dari anime Dragon Ball Zenosama adalah raja atau penguasa multiverse dalam anime Dragon Ball Meski berpenampilan seperti anak-anak Kemampuan Zenosama sejauh ini yang diperlihatkan adalah Penghapusan Jadi seandainya Zeno berkehendak Musnah, maka musnah lah Yang keempat Takato Yogiri Dari anime Tsukoshi Chitga Saikyo Dirinya bisa dibilang terlalu OP Karena kekuatannya adalah kematian mutlak Dan kekuatannya sangatlah simple Dengan mengucapkan mati Maka karakter tersebut akan mati Dan kekuatan ini tidak ada finaltinya Alias kekuatan tanpa syarat Nah, jika Saitama bertemu Takato Yogiri Dan Yogiri bilang Matilah kamu Saitama Maka Saitama seketika akan mati Yang terakhir Ditempati oleh Sakata Gintoki Dari anime Gintama Loh 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 Kok Gintoki yang manusia biasa Bisa menang lawan Saitama Gimana caranya tuh Min? Asal kalian tahu Gintoki memiliki kekuatan terkuat Di seluruh alam semesta anime Yaitu kemampuan untuk meminjam Kekuatan karakter anime lain Ya tentunya dengan kemampuan tersebut Gintoki sangatlah diuntungkan Dan bisa dipastikan Saitama akan kalah Ya kira-kira begitulah guys Para karakter yang kemungkinan besar Bisa kalahin si om botak Saitama Tentunya pembahasan ini Hanyalah untuk seru-seruan Gue harap kalian enjoy dengan yang gue bahas Jika kalian ada karakter lain Yang berkemungkinan bisa kalahin om botak Saitama Coba dong kasih tau gue di kolom komen Dan jangan lupa Silahkan pencet tombol subscribe Untuk melihat video anime momen yang lainnya ya